Bapak-Ibu sekalian, ini adalah salah seorang guru hebat dari Kendal. Oke, Miss Po akan mendeskripsikan poster yang ada di depan itu dalam satu langkah menulis dengan mulut. Apa itu tali bambu apu sekiri? Implementasi literasi produktif bersama dalam pembuatan perusahaan digital mandiri. Baiklah, halo semuanya. Saya Miss Po dari Kendal. Dan saat ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang poster apa yang ada di depan kita. Nah, di depan kita ini ada poster pelatihan inovasi pembelajaran digital. Peningkatan pembelian striatis itu dengan dukungan sepenuhnya dari Bapak Bukati kita, Bapak Diko M. Ganinduto, Bachelor of Science, dengan Bapak Wakil Bukati, Pak Indu Polasuki, dan juga yang teristimewa, yang paling ganteng itu di sebelah saya yang sudah mengucapkan salam, yaitu Kepala Dilas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Bapak Wahyu Yusuf Amari SS BPHW. Demikian dari saya, singkat saja penjelasan poster yang ada di depan, dan kita tentunya berharap bahwa pelatihan ini bisa membawa dampak yang sangat positif kepada seluruh Bapak Ibu Guru yang ada di sini, dan juga terutama untuk kemajuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kendal. Salam Literasi. Salam Literasi. Kita cek tulisannya. Tulisannya. Luar biasa ya. Jadi hanya dalam waktu beberapa, mungkin sekitar 2-3 menit ya, bisa menghasilkan tulisan sebanyak itu. Langkah selanjutnya adalah di-edit, di-revisi, kasih titik, koma, paragrafnya dipisah, kasih foto, ya, kemudian publish ke ranah online QR Code-nya, kemudian ditetak, ditempel. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun sekitas akademika di sekolah. Dan dijadikan kebiasaan. Membaca paling efektif adalah menulis, dan menulis paling efektif adalah dengan berbicara, karena teknologi sangat memungkinkannya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Bersama saya, Mampu Ono, Penggagas Strategi Pali Bambu Apu Sekiri. Sampai jumpa.